Oke sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 13 Di soal yang nomor 13 disini sebuah kawat tertutup berbentuk persegi dengan luas Berarti A nya sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 meter persegi Terus diletakkan pada bidang datar Medan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus ke dalam bidang secara tegak lurus Berarti B nya itu tegak lurus terhadap bidang Tadi kan kakak bilang, kalau misalkan B nya tegak lurus Berarti sudut yang dibentuk antara B dan flux nya itu sama dengan 0 derajat Berarti kita tulis disini tetanya sama dengan 0 derajat Karena flux itu kan arahnya tegak lurus Terus kalau B nya juga tegak lurus berarti tidak ada sudut yang dibentukan Nah terus medan magnet tersebut diturunkan dengan laju tetap 2 dikali 10 pangkat min 4 tesla per sekon Karena diturunkan berarti nilainya negatif Nah tesla per sekon Tesla itu satuan siapa? Satuan B Terus sekon itu satuan siapa? Satuan waktu Berarti ini tuh B per T nya Paham kan ya? Berarti ini B per T Terus ada kalimat diturunkan Kalau diturunkan berarti ini delta Delta B per T Nah terus disini diketahui lagi jika hambatan kawat Hambatan kawat itu R nya R nya 0,1 ohm Berarti 10 pangkat min 1 ohm Yang ditanyakan berapakah besar arusnya? I nya itu berapa? Nah ingat tadi rumus listrik dinamis GGL sama dengan I dikali dengan R Berarti kalau kita mau mencari arus Rumusnya jadi apa? GGL dibagi dengan R R nya udah ada berarti tinggal cari nilai GGL nya Nah karena disini ada nilai B sama A Berarti rumus GGL nya kita pakai yang flux aja Nah karena gak ada lilitan Berarti min delta flux per delta T Tapi kalau ada lilitan berarti disini tinggal dikali n aja Nah flux nya itu rumusnya apa sih? Flux itu rumusnya B dikali A dikali cos theta Dibagi delta T Tadi kan nilai theta nya sama dengan 0 Cos 0 itu sama dengan berapa? Cos 0 itu nilainya 1 Berarti rumus GGL nya tinggal Min delta B dikali dengan A Dibagi delta T Dah tinggal dimasukin aja angkanya Delta B per delta T nya itu berapa? Ini kan? Nah berarti minus dalam kurung Minus 2 kali 10 pangkat min 4 Dikali luasnya Luasnya berapa? 2 dikali 10 pangkat min 2 Berarti hasilnya jadi berapa? Min kali min berarti positif Terus 2 kali 2? 4 dikali 10 pangkat min 6 volt Udah dapet nilai GGL nya Masukkan ke rumus arus Berarti I nya sama dengan GGL Dibagi dengan R 4 kali 10 pangkat min 6 Dibagi dengan 10 pangkat min 1 Nah pangkatnya dikurangkan ya Berarti jadi 4 dikali 10 pangkat min 5 ampere Karena disini hasilnya positif Berarti arahnya searah jarum jam Berarti yang Terima kasih telah menonton!